hai 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 marah tuh saya lihat ikannya ada Hano ya tapi tiba-tiba kok ada Sabah sih perubahannya seperti apa ya perubahannya lebih karena sebetulnya jadwal di kompetisi Vietnam baru ada informasi bahwa mereka jadwal mainnya bergeser karena mereka harus bergeser main jadi ya mau nggak mau mereka taking place untuk next turnamennya kita kemarin karena dari Vietnamnya tiba-tiba jadwalnya bingung kenapa Sabah karena kita mau fokuskan Malaysia jadi karena udara Selangor jadi kita kenapa ngambil sabah karena kan ini dua topnya Malaysia ya dan kita mau fokus ke itu selama turnamen yang digunakan seperti aku ini kan 30 sama dua ya jadi memang ini sebetulnya Indonesia Indonesia kemudian Malaysia-Malaysia yang menang yang lawannya menang kalah lawan yang mau sistem ketemu begitu karena kita cuma dua hari mungkin nanti kedepan kalau memang kita bisa turnamen yang lebih besar lebih banyak hari baru kita bisa main round-robin kalau ini kan karena karena waktunya memang kebelitasnya segitu nantinya kalau udah dibuat kan kayak Persija itu juga ada apa Shopee yang klub championship kan jadi tentunya mereka juga ada keperluan untuk latihan jadi waktunya terbatas berarti mainnya jam 4 sore sama jam 7 apa gimana apa jam 7-9 no no sorry kick off itu jam 5 eh sorry jam jam 5 kemudian yang pertandingan berikutnya jam 5 oh beda puluh soalnya Oh jadi memang itu dalam hari langsung yang Indonesia dulu apa malu sederhana kalau secara jadwal masih kita finalisasikan tapi udah pastikan PSG jalan PCS Marang dan Selangor lawan Sabah sementara lainnya lebih lebih ke arah mana tuh maksudnya kenapa itu gitu supaya final Indonesia dan Malaysia gimana oh enggak enggak kan kan memang itu kan kan tadi saya bilang supaya nggak dipelintir nih ya paling males nih ya enggak enggak intinya akan kita mau bikin ini adalah untuk kesempatannya berkompetisinya nih meskipun friendly tapi hadiahnya serius loh itu ini enggak main-main loh makanya tadi saya harus menyebut soal miliaran itu enggak papa Bu sekalian spesifiknya berapa dia yang ditawarkan berapa itu nilainya berapa itu nilai kita saya nggak akan buka di sini Oh ya intinya hadiah yang kita siapkan untuk kompetisi ini adalah itu miliaran rupiah terus juga untuk penonton di sana itu ratusan juta karena ada berbagai macam games yang akan kita lakukan di sana jadi intinya dari sisi perbolaannya itu menjadi ada turnamen kecil tapi dari sisi entertainment-nya buat penonton pun mereka ke sana ada apa tuh insentifnya lah gitu ada keseruannya sebagai pertanyaan gitu Hai terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter